Terima kasih telah menonton Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi DDPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi dengan dihadiri berbagai pihak terkait. Pembahasan RDP tersebut mengenai pencemaran lingkungan di Kabupaten Luwut Timur akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Panca Digital Solution serta pembangunan aset pemerintah pelabuhan waru-waru malili yang tidak sesuai prosedur. Dalam rapat dengar pendapat tersebut salah seorang anggota Dewan DPRD Sulsel yang juga mantan Bupati Dua Periode di Luwut Timur, Andi Hatta Marakarma, mempertanyakan sejumlah pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh PT Panca Digital Solution seperti penggunaan jalan nasional maupun penggunaan pelabuhan bagi PT PDS yang dianggap jelas melanggar aturan. PT PDS juga dianggap diberikan keistimewaan pemerintah setempat sehingga menurut Hatta Marakarma, apabila di kemudian hari PT PDS melakukan pelanggaran, pemerintah harus memproses dengan hukum. Ini sekarang, ya kan gitu, misalnya penggunaan pelabuhan apa, mana pelabuhan, penggunaan jalan, ya, penggunaan apa-apa-apa namanya. Ini kan paling penting, karena pengalaman saya begini, saya di atas progres, sedara regulasi baru ya, pada saat saya jadi pemerintah di Luwut Timur, Tua Pasang, PDS ini terbit di tanah saya, ya. Selalu di luwut Timur, Tua Pasang, Tua Pasang, dan saya, makanya saya bertanya-tanya, ada kemudian di luwut Timur, Tua Pasang, kenapa bisa PDS menggunakan jalan nasional, kenapa bisa PDS menggunakan jalan tempatnya, kenapa bisa PDS menggunakan pola Tuhanmu, karena dari luwut, kenapa ini itu tidak menggunakan itu, kenapa PDS tidak menggunakan itu, kenapa CLR tidak menggunakan ini, sehingga ini pernah kali memperlui daya, kenapa ada diskresi, ada TSTD, apa, ada, apa namanya, PDS ini. Rapat dengar pendapat menghadirkan sejumlah pihak, yakni Wakil Bupati Luwu, Kepala Balai Pengamanan dan Penegak Hukum, Gaku, LHK Wilayah Sulsel, Wakil DPRD Kabupaten Luwu Timur, Kadis Perhubungan Sulsel, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan UPP Kelas 3 Malili. Ardi Jaho, Selebes TV Dalam jenis yang saya tidak bisa disemukan, namanya disemukan, namanya disemukan, kapal ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.